Intro Manakwari 15 Juli 2024 Pemerintah Kepohol Barat melalui Dinas Pendidikan menggelar rapat koordinasi teknis atau RACORLIS tahun 2024 Kegiatan yang dibuka resmi PJ Sikda Papua Barat Dr. Insinyur Yaakob S. Fonataba MSI mengusung tema Sentral Bergerak Bersama lanjutkan Merdeka Belajar Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 Membacakan sambutan tertulis PJ Gubernur Repopo Barat PJ Sikda Papua Barat menjabarkan kegiatan tersebut menjadi penting serta komitmen agar tahapan perencanaan pelaksanaan evaluasi program antara urusan Pemprov dan Kabupaten selalu bersinergi Di samping itu pendidikan memiliki peran yang sentral serta strategis dalam upaya memecukan pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang cerdas, maju, dan mandiri serta beradab Pendidikan juga merupakan garda terdepan bagi suatu bangsa untuk menciptakan STM berkualitas dalam memaknai era persaingan Pendidikan memiliki peran yang sentral serta strategis dalam upaya memajukan pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang cerdas, maju, mandiri, dan beradab Pendidikan juga merupakan garda terdepan bagi suatu bangsa untuk menciptakan STM berkualitas dalam memaknai era persaingan di berbagai bidang Kehidupan yang sarat dengan persaingan antarabangsa Amanat dalam tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan oleh sebab itu anggaran pendidikan memanjib dioperasikan minimal 20% dari anggaran APBD satu daerah Petua Panitia Kegiatan yang sehari-hari menjabat sebagai Sekretaris Rustam MPD melaporkan Rakornis dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dan diharapkan outputnya menjabarkan setiap materi melalui narasumber di daerah masing-masing Ada pun tujuan kegiatan yakni untuk mewujudkan sumber daya manusia Papua Barat yang handal melalui sinkronisasi program pendidikan memberikan pemahaman tentang program kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat ke depannya dan membahas dan menyusun serta menyepakati program kerja untuk tahun-tahun berikutnya Tujuan dilaksanakan rapat koordinasi teknis ini adalah untuk Satu, untuk mewujudkan SDM Pendidikan Papua Barat yang handal melalui sinkronisasi program pendidikan Dua, memberikan pemahaman tentang program kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat ke depan Tiga, membahas, menyusun menyepakati program kerja untuk tahun-tahun berikutnya Untuk diketahui narasumber kegiatan kekomponis ini berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Regional 14 Balai Guru Penggerak, BAPEDA Provinsi Papua Barat BPKAD Provinsi Papua Barat Universitas Papua Serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Dari Manakwari, Media Disko Minfo Papua Barat melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Saya jari ke sini Belum Jirungi Belum Jirungi Belum Jirungi Bola Dinas Pendidikanily Belum Jirungi Belum Jirungi Belum Jirungi Belum Jirungi Terima kasih.